Hai apinya sudah disiapkan yang jadi menengah tinggal ini apa namanya bakar tinggal bakar aja gitu Oke sahabat jampang tendang jadi ini sore ini kita mau bakar jagung nih ya iya apinya sudah membara tuh kayak cinta asamannya udah membara di sahabat Halo bisa nggak bakarnya nih Insyaallah bisa ya masih bisa dong berapa yang dibakar yang dibakar semuanya nih iya dibakar-bakar semuanya sahabat nih kalau bakar-bakar jagung kayak tahun baru ya biasanya kan kalau bikin apa namanya jagung bakar identiknya kayak tahun baru sahabat rasanya pasti manis nih manis 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 senyuman nih nah sahabat harusnya dari sana nih di belak balik tapi kalau dari sana ngebulnya ngebul dari situ biar enak menyengerogia tuh biasa aja masih grogi sahabat jadi suka salah neng ya ini suka salah jawabnya duduk langsung panel turi tinggal dibulak-balik sahabat ya biar cepet matang nih kalau boleh atau apa eh kriteria sebagai siapa tahu ini ada yang muda terjadi calon suami neng gitu kira-kira kalau biasanya ya suka ada gini tapi tidak semua orang sih ada kriterianya nggak nih Oh kira-kira cowoknya gitu harus kayak gimana nggak gimana-gimana yang penting bisa menerima kita apa adanya aja udah cukup gitu juga Masya Allah Masya Allah tuh nggak mesti harus ganteng itu ganteng-ganteng juga sih ganteng cuma kan ganteng kalau enggak ini Iya ya ganteng itu relatif nih ya yang penting bisa menerima kita apa adanya nih ya Iya bisa menerima utamanya itu sih bisa menerima apapun keadaannya gitu sahabat ya kekurangan kita neng kalau misalkan nikah nanti Neng mau tetap mau tinggal di kampung sini atau ikut sama suami nanti gimana aja gimana aja katanya sahabat kalau diajak pindah sama suami ikut aja ya bahwa sahabat kan udah kewajiban oh iya betul jadi kewajiban kalau misalkan seorang istri harus ikut sama suaminya sahabat gitu walaupun kadang-kadang kan ada yang apa namanya yang nggak mau ikut sama suaminya gitu tapi itu juga tergantung kondisi ya Iya kalau misalkan orang tua kita sebatang kara ya mungkin kasihan juga gitu kalau ditinggalin teman-teman sahabat pas neng gosong nggak papa gosong juga yang penting ini apa namanya mat matang gitu sahabat ya ini apinya kegedean itunya dimatiin dulu apinya tuh yang itu ya ditarik aja nah dibuang Nah udah kayak gitu nggak papa lah gosong juga namanya juga dibakar kalau pengen nggak gosong Madi ini direbu dulu sahabat duh harum neng harum sekali sahabat 5 kalau malem-malem enak lebih enaknya enak sambil menikmati suasana malam di pedesaan gitu udaranya dingin sejuk gitu sahabat Masya Allah adem ya adem apalagi ditemenin neng jadi lebih adem kayaknya suasananya sahabat bisa aja siapa bercandan kan ini biar apa namanya biar suasananya jadi enak gitu nggak terlalu tegang neng ya jangan-jangan ini jangan terlalu tegang waduh suara kambingnya sahabat sangat menggelegar berarti neng mah kegiatan sehari-hari ya di rumah aja ya iya di rumah aja bantu-bantu bantu-bantu orang tua gitu ya Iya ya nyuci bersih-bersih nyuci piring nyuci di baju nih gitu ya Iya kadang juga suka bantuin orang tua ini ya jemur padi gitu ya Iya itu sahabat iya katanya iya adem-adem emang neng ini enggak apa namanya enggak ada niatan buat kerja ke kota gitu kayak orang-orang emang ada ada cuman ini mungkin ya belum ada kerjaannya ya Iya Neng dulu pernah kerja ke kota nggak sih pernah Oh pernah kapan itu udah lumayan lama Oh jadi pernah kerja di kota juga ya dulu di kerjanya dimana nih dulu di Jakarta Oh di Jakarta berapa bulan ya dua bulan dua bulan belum ada yang pas Oh belum ada yang cocok dua bulan pulang lagi ke sini ya Iya karena nggak betah mungkin karena kerjanya nggak cocok gitu sahabat emang kalau misalkan yang mau menikah rencananya gitu tapi kan kalau jadu nggak tahu ya ya kalau rencana gitu boleh kan manusia berencana nih kalau nikah gitu pengen di umur berapa kalau pengennya sih kalau udah apa usianya 20 lah boleh Oh 20 tahun tapi gimana dikasihnya aja gitu sahabat berarti sekarang juga tidak menutup kemungkinan ya cuman maunya ya di angka 20 aja gitu sahabat katanya tapi kan itu tergantung perjuangan ini ya sahabatnya tapi kemarin juga kata Neng kan kalaupun ada sahabat yang mau main kesini silaturahmi boleh sahabat ya kita ngeliwet di sini nanti udah gitu nih ini satu lagi satu lagi ya satu lagi belum matang katanya sahabat udah matang nih udah udah kayaknya mau nyobain boleh nanti aja di sana yuk di depan yuk di depannya sahabat kita pindah ke depan ya karena perih karena socak Aduh tak terasa udah sore aja ini tuh sahabat Oh sahabat tinggal di santap itu itu siapa nengudah ada naksitet ya Iya keponakan oh ponakan keteng sahabatnya saya tadi cobain masih panas di tipin aja lah ya enggak cobain sama neng aja dulu nanti cobain ya iya tuh panas nggak 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 tuh jagung bakar siapa yang mau jagung bakar enak 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 manis manis sahabat siapa yang mau jagung bakar mumpung jagungnya masih ada di kebun tuh udah ada yang makannya udah udah enak enak ya enak manis manis sahabat katanya Neng kalau disini ada temen yang seumuran enggak ada di sini banyak tapi disini kan kampung ya jadi ada yang udah nikah gitu Oh sebagian pada yang udah nikah sebagian belum ini ya sebelumnya punya anak seumuran neng disini udah punya anak iya banyak malah banyak-banyak-banyak katanya sahabat ya jadi mungkin itu alasan kenapa banyak janda muda jadi seumuran neng itu ada juga yang udah punya anak ya udah ada Oh banyak malah tetangga bukan tetangga ada Oh kalau disini banyak-banyak janda neng disini janda banyak Oh banyak gadis gadis banyak Oh banyak maksudnya yang temen neng itu yang neng kenal gitu Oh ada katanya sahabat nanti kalau mulut kalau diajakin ngeplog kira-kira mau enggak ya eh enggak tahu enggak tahu ya tapi nanti coba diajakin nih gitu siapa tahu ada janda atau gadis gitu yang mau diajakin ngeplog gitu maksudnya mau diliput gitu aktivitasnya gitu maksudnya itu temen dekat uneng atau sekedar kenal gitu atau gimana dekat enggak sih enggak terlalu dekat tapi kenal gitu ya Iya kalau di sini ini kan nama kampungnya apa tadi lupa cipendai hilir kamu cipendai hilir kalau kampung cipendai hilir itu luas ini luas luas ya cuman mungkin rumahnya atau kalau kata orang Sundama panjang-anjang iya gitu sahabat padahal ini kampungnya luas 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 banget ini enggak terlalu enggak terlalu sahabat lebih luas ya kalau di kampung Cipri ini gadisnya banyak-banyak banyak kata sahabat gadisnya jandanya juga banyak ya janda banyak janda muda gitu Maksudnya nih adalah Iya ada kata sahabat tuh sahabat informasi ini ya di sini ternyata banyak gadis dan juga banyak janda muda nih ya ada yang udah punya anak gitu sahabatnya jadi di sini mah karena enggak tahu juga abang juga enggak terlalu paham gitu sahabat karena mungkin faktor apa ya kalau di kampung orang itu ya ya selain menikah apalagi gitu kan Apalagi kalau misalkan udah sama-sama suka gitu sahabat alangkah baiknya ya nikah gitu sahabat takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan nih eh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu sahabat kalau malam suka kemana nih malam dirumah dirumah Iya kegiatannya apa dirumah ya biasa ngobrol gitu ya ngobrol paling main ketetangga main ketetangga gitu sahabat siang pun sama-siang juga sama seperti itu ya Iya jadi nggak pernah main jarang mungkin ya kalau main pernah mungkin pernah tapi jarang jarang lebih sering di rumah diem atau bantu-bantu orangtua Oh gitu sahabat orangtua Oh iya orangtuan yang itu kalau sehari-hari kerjanya apa gitu mama sama bapak itu kerjanya apa tani sawah Oh bertani sahabatnya kalau di kampung udah pasti ya jarang ini apa namanya yang kekota gitu jarang jarang kirainate suka ini suka apa namanya buat gula dari ini dari kelapa gitu Oh ada tapi enggak kalau bapak enggak ya enggak soalnya disini mah kebanyakan ada yang ini nih ya sering ini bikin kelapa bikin kelapa bikin gula bikin gula kelapa gitu sahabat ada banyak-banyak ya soalnya pas perjalanan pohon tadi kesini juga lihat banyak sekali ini pohon kelapa pohon kelapa yang disadap sahabat yang diambil ininya apa nih air dari sintung kelapa ya Iya nah jadi itu tuh bahan buat bikin eh gula merah gula merah sahabat kalau orangtuan emang enggak ya enggak 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 suka bikin gula merah gitu ya enggak enggak kira-kira kebohon apa tani-tani gitu kira-kira suka bikin gula merah gitu bapak ada sama mama soalnya ini anaknya manis banget nih sahabat ya manis kayak gula iya gitu manis ya banget ya senyumannya manis gitu tapi kalau kesini sinyal aman geneng aman sinyal aman ya internet jalan-jalan Oh jalan alhamdulillah sahabat kalau kesini kalau malam suka sering mati lampu neng jarang sih jarang ya atau kalau hujan gitu Oh berarti sama ke kampung nggak juga sama kayak gitu jadi kalau di kampung mas sahabat mati mati lampu kalau hujan pasti mati lampu gitu nih sudah ini sudah hal yang tidak aneh gitu sahabat hujan mati lampu atau kadang-kadang juga tidak hujan tidak angin gitu mati lampu gitu sahabat Neng nanti mah kalau amain lagi kesini ajak temen-temennya gitu boleh kita ngeliwat bareng gitu ngeliwat jadi biar rame gitu kalau kalau ini kan kalau banyak ini kan jadi rame nanti gitu sahabat ya ajakin temen-temennya gitu yang gadis juga boleh yang janda juga boleh boleh gitu sahabatnya kabar-kabar aja aman nunggu kabar dari Neng dong ya aman nunggu kabar dari Neng kalau misalkan nanti katanya main kesini ini lagi ada temen gitu kita ngeliwat disini nanti amain lagi kesini gitu Oke ntar dikabarin ya nanti dikabarin aja ya Neng ya jadi seperti itu sahabat ya mungkin kita tutup dulu videonya Neng ya makasih banyak untuk sahabat jampang tanang semuanya yang sudah mengikuti vlog Abayu dari awal sampai selesai dari mulai kemarin tadi kita ngambil ini apa neng ambil jagung terus juga bakar jagung ya sudah makasih ya sahabat jampang tanang semuanya jangan lupa videonya di share sebanyak-banyaknya di komen juga yang komen-komen boleh yang mau kenalan sama Neng juga boleh sahabat boleh boleh-boleh katanya sahabat ya sahabat ya abayu pamit akhir kata dari abayu terima kasih juga buat Neng ya untuk sahabat juga makasih banyak akhir kata dari abayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah-udah dulu dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu udah dah ini teh